Jadi kali ini kita sudah berhasil memodifikasi Naikpur Disini hanya muncul ether2 Dan ketika kita pilih yang ini atau not Maka yang muncul adalah ether5 Kebalikannya ya Kebalikan dari list yang aja ether2 ini ya Oke hello semua welcome back to my channel Nah disini kita akan memodifikasi sebuah Naikpur Naikpur lihatnya dimana IP Naikpur Naikpur disini itu sebenarnya ini adalah kumpulan alat Alat atau perangkat yang bisa terdeteksi di dalam jaringan kita Nah disini rata-rata yang bisa terdeteksi itu adalah seri mikrotik Light beam terus TP-Link itu bisa Cisco bisa terus banyak pokoknya yang bisa Nah tapi Nah ini itu kita akan memodifikasi Atau mengedit ya Supaya nanti yang ada disini Ini kan ada ether2 ini juga 2 dan 5 Enter2 dan 5 Jadi kita akan memodifikasi Misal Nah kita akan memunculkan hanya ether2 Ether5 nya tidak muncul Nah seperti itu ya Atau mungkin dibalik ether2 Yang tidak muncul Terus ether5 nya muncul Nah jadi itu sebenarnya bisa di custom Nah supaya bisa di custom kalian itu bisa memilih yang disini ya Ini kan ada banyak nih All dynamic non static Nah saya akan jelaskan untuk yang discovery setting Padahal nya kita bisa membuat lagi disini Ini sudah saya buat ini Gigi ini Nah ini bisa dibuat Nah ini bisa di custom secara Secara pribadi ya Kalau all itu memunculkan semua perangkat yang ada di mikrotik Jadi mikrotik itu mendeteksi perangkat Berarti semua perangkat itu dimunculkan Terus yang dynamic Dynamic ini Dia itu seperti kayak VPN Terus kayak apa namanya Pokoknya yang dia itu protokolnya Atau dia itu menggunakan Sebuah dial Seperti itu ya Misalkan Dial IPIP Atau IPTunnel Misalkan juga Dial GRETunnel Dan lain-lainnya Seperti itu Terus ada yang non Non ini dia disembunyikan berarti ya Terus Dan static ini selain dari dynamic Berarti lawannya ya Kalau static itu lawannya dari dynamic Oke Lalu bagaimana caranya Kita Membuat Supaya muncul saja Di ether2 yang muncul saja Bagaimana caranya Kita close dulu Kita masuk di bagian interface Ya disini Setelah itu Kita masuk di bagian interface list Nah disini Nah sebelumnya Kita harus membuat yang namanya listnya Terlebih dahulu disini Nah ini Tadi kan sudah ada Ini saya hapus aja Supaya disini hilang IP network ya Ini hilang ya Tidak ada ya Karena itu Yang lama Sudah dibuat Oke Bagaimana Yang pertama itu Kita masuk di Close dulu Sama interface Setelah itu Masuk yang Ini Interface list Setelah itu Masuk lagi di list Setelah itu Kita plus Nah ini Ini ada keterangannya All itu Untuk semua Interface Terus Dynamic itu Hanya dynamic interface Non itu Tidak menampilkan interface Terus Konten Static ini Hanya static interface Nah disini kita akan membuat Interface baru Saya mungkin akan namanya Geek aja Kayak tadi Kita apply Jadi ini kita sudah membuat Yang namanya listnya Yang namanya Geek Ya Namanya Geek listnya Setelah itu Kita close Dan kita Plus disini Ya Nah ini ada List ya Ini listnya yang digunakan tadi Yang kita buat ya Ini listnya Geek Setelah itu Interface yang kita munculkan apa Nah Saya akan memunculkan Interface yang Enter 2 aja Nah ini ya Contoh ya I play Oke Nah Sampai disini Kita kan Untuk Listnya Geek Itu hanya Interface nya Enter 2 saja Dan kita akan Memunculkan ini Supaya Nanti di nepur Itu hanya Enter 2 Dengan list Geek Dengan interface nya Enter 2 itu Bisa muncul Dan lainnya Tidak muncul Jadi kita akan Pergi ke IP Naikpur Kita perkecil Nah seperti ini Setelah itu Kita masuk Di discovery setting Dan Untuk interface nya Ini kita Pilih yang Geek Ya Seperti ini ya Kita apply Nah Disini akan langsung muncul Interface nya Interface Berapa sih Nah ini Hanya muncul Enter 2 Yang muncul Nah Semisal Kita Tidak memunculkan Enter 2 Bagaimana caranya Kita tinggal ini Di Di Apa Diklik disini Kan ada tulisan Note itu Berarti Berarti Kecuali Interface Enter 2 Yang muncul Kita apply Jadi nanti Yang muncul itu Tidak ada Enter 2 Nah ini Kan tidak ada ya Enter 2 Nah seperti itu Cara setting nya Jadi ini kita Hilangkan Note nya Supaya Yang muncul Hanya Enter 2 Seperti itu Nah ini Sudah muncul Yang interface nya Hanya Enter 2 Nah Semisal Kalian punya Banyak interface Bagaimana caranya Kalian bisa Tambahkan disini Kalian tambahkan Saja Plus setelah itu List nya yang tadi Kita buat Setelah itu Interface nya ini Terserah Mau Pake yang mana Mungkin Mungkin Enter 3 4 5 Dan lain Lain Seperti itu Ya Mungkin Sampai Sini ya Untuk tutorial Modifikasi Naikpur Semoga Tutorial ini Bermanfaat Ya Oke Mungkin Itu Semoga Bermanfaat Bagi kalian See you next time Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax